jumpa lagi dengan saya emir widia di emir widia channel salam sound profesional Indonesia barusan kita mau ambil gambar di luar tapi hujan jadi di luar masih basah jadi kita pindah ke dalam masih dari rumah keluarga saya di Lembang Kabupaten Bandung Barat kali ini apa yang mau kita pelajari ada beberapa orang yang meminta kepada saya pemirsa supaya saya bisa memperlihatkan bagaimana kita memasang spikon ini adalah alat bantu yang cukup baik di lapangan karena memperingkas waktu kita mengerjakan instalasi alat pertama apa yang harus kita lakukan adalah kita memilih spikon disini ada beberapa contoh yang ini tanpa rumah tentu saja nanti tanpa rumah ini justru akan membantu kita untuk melihat apakah ini benar atau tidak ini spikon saya yang sudah cukup lama satu ini sudah disimpan di workshop bertahun-tahun mungkin makanya warnanya agak berdebu dan ini yang saya simpan di rumah tetapi saudara pemirsa bisa perhatikan pin belakangnya nah yang ini sudah agak sedikit oksidasi warnanya agak-agak kehitaman sedikit dan yang ini masih bersih sekali ada kemungkinan mungkin ini yang yang palsu dulu ini adalah Newtrip NL4MPR kalau nggak salah tipenya ya betul ini NL4MPR yang yang kotak itu NL4MP jadi dari sini saja sudah kita bisa lihat mana yang harusnya lebih baik mana yang tidak yang kedua adalah pemilihan spikon untuk kabel spikon untuk kabel mana yang harus kita pilih mudah sebetulnya ini salah satu dari ini adalah yang murah yang kita tidak boleh pakai kenapa Mari kita lihat ini ini spikon bekas saya potong dari bekas speaker Nah kalau lihat yang NL4MPR ini kalau pemirsa perhatikan di sini ada bekas dia dipres ini berguna supaya waktu ini ditarik itu tidak lepas ke belakang nah ini adalah cowakan bekas pres di sini kemudian kalau saya gabungkan ke sini dan saya kunci perhatikan dia balik lagi sekali lagi nah apa artinya dia tidak bisa mengunci dengan baik dan ini longgar karena nanti getaran bayangkan pemirsa bayangkan getaran subwoofer begitu kencangnya ini akan longgar sendiri tiba-tiba dia terbuka sendiri dan lepas bagaimana yang seharusnya perhatikan ini yang seharusnya dia diam kalau saya buka ada suara ya sekali lagi dia diam kalau saya buka ada suara berarti tanpa rumahnya sekalipun dia sudah bisa mengunci dengan baik ini yang harusnya kita pilih karena kalau dia tiba-tiba terbuka di lapangan akhirnya dia kendor pemirsa sudah tahu apa yang akan terjadi meleleh karena arus meloncat dari kabel ke pin yang ada di dalam sini jadi panas dan akibat panas dia meleleh speaker terbakar power pun ada yang bisa juga rusak kalau yang tak proteksinya tidak baik sekali lagi saya buka tutup kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita memilih kabel speaker mungkin di video-video saya sebelumnya juga sudah tenang singgung tapi sebelum kita berangkat bagaimana masang komikon saya akan memperlihatkan kabel yang baik kembali seperti apa tang saya cukup baik jadi dia memotongnya sangat rapi ini perhatikan ini bahwa kabel ini bekas potongannya kelihatan warna keperakan tapi ini bukan perak ini adalah campuran kalau saya melihat ini bisa jadi ini isinya aluminium tetapi kalau kita lihat bekas dengan hasil potongan 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 di atas potongannya saya kupas sedikit atas potongannya supaya pemirsa bisa saksikan di rumah kalau saya buka kalau kita lihat ini seperti tembaga biasa tetapi kalau dibandingkan dengan hasil potongan diagonal tengahnya itu berwarna keperakan atau berwarna aluminium kalau dilihat sini ini kelihatan seperti tembaga biasa kesimpulannya adalah ini material yang bukan tembaga tetapi disepuh menjadi tembaga bagaimana dengan kabel speaker yang seharusnya saya punya merek Mogami disini ah begini ini mereknya Mogami dan kabel ini sudah ada sama saya kurang lebih ini umur 6 tahun pemirsa bisa lihat bahwa dia tembaganya cukup bagus mari kita potong dia melintang seperti apa kelihatan tembaganya sampai ke dalam bukan warna keperakan seperti tadi ini adalah kabel speaker yang cukup baik baik sekarang cara memasangnya saya akan buka spikon yang baru mengapa di dalam bungkus spikon selalu ada dua dua jepit bagian dalam kalau pemirsa saksikan disini yang sebelah sini lebih kecil daripada yang ini ini nanti untuk menyesuaikan kabel yang akan dijepit kalau kabel yang akan dijepit cukup besar kita harus pakai yang ini kalau yang kecil kita harus pakai yang ini untuk kabel ini saya memilih yang kecil saja karena nanti dia akan dijepit di bagian O kalau ini saya rasa yang agak besar sedikit supaya dia agak terjepit nah ini saya kupas melingkar hati-hati dalamnya terkupas kalau menggunakan cutter yang cukup tajam hati-hati dalamnya bisa terkupas saya belas saja di tengah disini supaya cepat kemudian jangan lupa ini ada filler atau pengisinya kebetulan si mukami ini dari plastik pengisinya ini saya potong gak kurang rapi saya harusnya perlu tangan yang kecil nah ya kemudian saya buka ini saya kupas yang pula dengan yang positifnya saya buka saya kupas kupas nah pemirsa perhatikan ini bagian dalamnya besar sekali karena ini 4 mili ini kabel 4 mili lalu apa yang saya harus lakukan dengan isinya isinya ini saya selalu membuang jepit yang ada di dalam sini karena ini yang membuat kabel besar seperti itu tidak bisa terjepit dengan baik jadi saya buang nah jadi seperti ini lubangnya lebih besar karena seringkali nanti pada akhirnya dia tidak terjepit dengan baik saya buka lagi yang sebelah yang nomor 1 negatif dan saya buang lagi dalamnya saya pasang kembali bautnya tentu saja positif disini pin 1 positif di sebelahnya nah ini kalau terburu-buru memang pasti tidak bisa rapi nah demikian ini hasil saya memasang kemudian tinggal di masukkan rumahnya dan kencangkan ingat kita harus mengencangkan ini sampai dia rapat seperti ini dan jangan lupa saya buka kembali seringkali banyak dari antara kita yang tidak menjepitnya dengan baik sehingga bagian ini tidak bagian kulit ini tidak terjepit dengan baik lihat yang saya lakukan ini dijepit dengan baik sehingga waktu dikencangkan dia akan menjepit bagian menjepitnya akan menjepit kulit lapisan luar daripada kabel demikian pemirsa kalau ada pertanyaan saya sangat menantikan pertanyaan pemirsa langsung kepada whatsapp kepada saya atau melalui sosial media yang sudah tertera di pembukaan video ini terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa kembali dan saya juga tunggu like dan juga subscribe salam sound profesional indonesia terima kasih